Ramai Kedir Nasdem mundur usai deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 Mengingatkan diri saya akan prinsip saya dan saya harus jalani Dan keputusan itu adalah keluar dari partai Dukungan partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 Nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pilek 2024 nanti Kita juga mendengar ada banyak kader, anggota, pengurus atau calon Nasdem Yang sudah menyatakan mengundurkan diri atau keluar dari Nasdem Nasdem mulai ditinggalkan para loyalisnya Yang memulukan pengunduran dirinya dari Nasdem adalah milu celantik Tokoh Bali ini terang-terangan menyebut dirinya sudah mundur dari Nasdem Dia ogah lagi berada di partai yang sama-sama saling membesarkan itu Ada apa ini dengan kader-kader Nasdem? Apakah ini bukti betapa otoriternya Surya Palok? Apakah kadun menyambut gembira deklarasi Anies dan Nasdem? Karena itu SMRC menyimpulkan isu pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden Punya dampak terhadap perubahan wajah pemilih Nasdem Suara Nasdem di Indonesia bagian timur dan dari kelompok pemilih non-muslim mengalami penurunan Sementara belum terlihat ada penguatan dukungan yang signifikan untuk Nasdem Dari Indonesia bagian barat dan kelompok pemilih muslim Dan anehnya kekecewaan itu gak datang dari kader Nasdem saja Ternyata keputusan Nasdem mencapreskan Anies juga mendapat sorotan tajam Dari Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA Yang ganteng dan rupawan Om Novera Bakmumin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui menjadi calon presiden Yang diusung partai Nasdem pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang Di sisi lain beredar kabar banyak kader partai Nasdem Yang mengundurkan diri usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres 2024 Kabar tersebut diposting lewat akun Twitter dengan nama pengguna dalam unggahan pengguna Edvirza Hussein Ditampilkan sebuah foto hasil tangkapan layar potongan artikel yang menyatakan bahwa beberapa pengurus dan kader partai Nasdem di Kalimantan Timur mengundurkan diri Unggahan tersebut juga disertai dengan narasi yang menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut terjadi setelah deklarasi Anies Baswedan Gelombang pengunduran ini pengurus kader Nasdem belum surut Di Kalimantan Timur Ketua Pengurus dan kader DPW partai Nasdem ramai-ramai mengundurkan diri Mereka mencopot mengembalikan KTA dan membakar atribut partai sebagai bentuk kekesalan Bunyi isi artikel pada unggah berdasarkan penelusuran berita hits.id Pada Sabtu 8 Oktober 2022, kabar yang beredar adalah hoax Penjelasan pengunduran diri dalam artikel berita bukan disebabkan karena deklarasi Anies Baswedan Faktanya artikel tersebut merupakan potongan dari portal berita detikom dengan berjudul kader Nasdem Kaltim ramai-ramai mundur Bakar seragam dan atribut artikel diunggah pada 21 Februari 2013 lalu Ada pun penyebab dari pengunduran diri adalah keputusan untuk menonaktifkan Hamdani HB sebagai ketua DPW Partai Nasional Demokrat Sejak 1 Februari 2013 Seperti diketahui, Partai Nasdem secara resmi telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sebagai bakal calon presiden 2024 pada Senin 3 Oktober 2022 Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palom mengatakan bahwa Nasdem memiliki keyakinan pikiran-pikiran dalam sudut pandang atau perspektif Baik secara makro maupun mikro yang sejalan Kami memiliki keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan Ujar Surya Palom di Gedung Nasdem Tower, Jakarta Senin 3 Oktober 2022 Bagi Partai Nasdem, pilihan calon presiden mereka adalah tokoh yang terbaik dari yang terbaik Anies yang menduduk di samping Surya Palom juga menjawab secara diplomatis Ia mengatakan mengenai penentuan calon pasangannya dan ia juga meyakinkan bahwa pasangannya nanti adalah yang terbaik Anies juga menambahkan bahwa dirinya telah mempersiapkan dan menjawab tantangan sebagai calon presiden 2024 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui menjadi calon presiden yang diusung Partai Nasdem pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang Di sisi lain, beredar kabar banyak kader Partai Nasdem yang mengundurkan diri usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres 2024 Kabar tersebut diposting lewat akun Twitter dengan nama pengguna dalam unggahan pengguna Ed Firza Hussein Ditampilkan sebuah foto hasil tangkapan layar potongan artikel yang menyatakan bahwa beberapa pengurus dan kader Partai Nasdem di Kalimantan Timur mengundurkan diri Unggahan tersebut juga disertai dengan narasi yang menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut terjadi setelah deklarasi Anies Baswedan Gelombang pengunduran ini pengurus kader Nasdem belum surut Di Kalimantan Timur, ketua pengurus dan kader DPW Partai Nasdem ramai-ramai mengundurkan diri Mereka mencopot mengembalikan KTA dan membakar atribut partai sebagai bentuk kekesalan Bunyi isi artikel pada unggah berdasarkan penelusuran berita hits.id Pada Sabtu 8 Oktober 2022, kabar yang beredar adalah hoaks Penjelasan pengunduran diri dalam artikel berita bukan disebabkan karena deklarasi Anies Baswedan Faktanya artikel tersebut merupakan potongan dari portal berita dan tikom Dengan berjudul kader Nasdem kaltim ramai-ramai mundur, bakar seragam dan atribut Artikel diunggah pada 21 Februari 2013 lalu Ada pun penyebab dari pengunduran diri adalah keputusan untuk menonaktifkan Hamdani HB Sebagai ketua DPW Partai Nasional Demokrat sejak 1 Februari 2013 Seperti diketahui, Partai Nasdem secara resmi telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sebagai bakal calon presiden 2024 pada Senin 3 Oktober 2022 Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo, mengatakan bahwa Nasdem memiliki keyakinan pikiran-pikiran dalam sudut pandang atau perspektif Baik secara makro maupun mikro yang sejalan Kamu memiliki keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif Baik secara makro maupun mikro, sejalan Ujar Surya Palo di gedung Nasdem Tower, Jakarta, Senin 3 Oktober 2022 Bagi Partai Nasdem, pilihan calon presiden mereka adalah tokoh yang terbaik dari yang terbaik Anies yang menduduk di samping Surya Palo juga menjawab secara diplomatis Ia mengatakan mengenai penentuan calon pasangannya dan ia juga meyakinkan bahwa pasangannya nanti adalah yang terbaik Anies juga menambahkan bahwa dirinya telah mempersiapkan dan menjawab tantangan sebagai calon presiden 2024 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui menjadi calon presiden yang diusung Partai Nasdem pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang Di sisi lain, beredar kabar banyak kader Partai Nasdem yang mengundurkan diri usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres 2024 Kabar tersebut diposting lewat akun Twitter dengan nama pengguna dalam unggahan pengguna Ed Firza Hussein Ditampilkan sebuah foto hasil tangkapan layar potongan artikel yang menyatakan bahwa beberapa pengurus dan kader Partai Nasdem di Kalimantan Timur mengundurkan diri Unggahan tersebut juga disertai dengan narasi yang menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut terjadi setelah deklarasi Anies Baswedan Gelombang pengunduran ini pengurus kader Nasdem belum surut Di Kalimantan Timur Ketua Pengurus dan kader DPW Partai Nasdem ramai-ramai mengundurkan diri Mereka mencopot mengembalikan KTA dan membakar atribut partai sebagai bentuk kekesalan Bunyi isi artikel pada unggahan Terima kasih telah menonton!